Intro Hi everyone Let me introduce myself, oke Nama saya Yono, umur saya 30 tahun dan saya belum menikah Sudah tau kenapa kan? Ya karena muka capung ini Saya terakhir pacarnya kalau gak salah zaman Gus Dur apa? Lama lah pokoknya Umur saya 30 tahun Di satu sisi saya tuh pengen banget menikah Tapi di satu sisi takut Lantarnya ada yang bilang Kalau jodoh adalah cerminan diri kita Saya takut yang sama persis itu fisik bang Apalagi yang sama persis gigi Masa iya kami menikah bang Ceweknya itu jodoh saya giginya sama-sama jarang-jarang kayak gini Kami menikah malam pertama ciuman Dalam kamar kayak main puzzle kami Celak eh Udah ya sayang ya Makanya bersyukur temen-temen yang punya gigi rapi bersyukur Karena menurut saya nih ya Yang bikin saya keliatan jelek banget ini Ya karena gigi Coba ini saya minkem nih Sel Gimana Keliatannya jelek aja kan Keliatannya Ganteng gak mungkin Iya sadar diri aku Enggak aku tuh kalau Ganteng Soalnya bang-abang kameramen kayak gak terima Pak Abdel Enggak Ganteng Enggak bang Iya Sadar diri saya anaknya Dan yang paling sedih lagi adalah Punya gigi kayak gini bang Aku tuh gak jadi manusia kayak yang lain Ada sebuah quote Yang di orang lain Itu bisa mengobati psikologi Saya di aku gak Quote tentang senyum Bunyinya gini Jika kamu ingin jiwa dan ragamu baik Maka tersenyumlah Dia aku gak bisa Justru ketika aku tersenyum Disitulah awal bencana Sekali tersenyum orang Tiga kali hinaan Senyum set gokil Dalam mulut Yona ada garpu somai Yang paling sering ketika aku tersenyum Dibilangin smegol Tau gak sih smegol Lord of the ring Yang Master I want to kill you now Semegol Semegol Ya Allah Dari samping Boleh nih aku sekarang anggapin ya Boleh Boleh Tapi menurut aku tuh Aku gak pernah menilai orang tuh Dari luarnya gitu Bisa jadi luarnya jelek Dalamnya lebih busuk gitu kan Bener Kalau ini betul 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 Bahkan sebenarnya dari luar juga ada busuk Keren sih Padat Padat banget Padat banget Padat ya Meskipun giginya jarang-jarang Tapi kita Kita bersyukur loh Kedatangan artis loh Siapa bang Ini tikusnya IH kan Oh IH Yang ngejar-ngejar itu ya Kenari ya Tokichi 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 juga nih Takibana bersaudara Gimana Gimana Tokichi Saya semua saya bang Jadi Lu oke Aku oke Lu dit Oke oke Gue ya Oke saya oke Tapi Yon Kalau lu ada Ada apa namanya Materi yang Lu juga Mancing orang untuk menjawab Lu harus siapin juga gitu Jangan kayak tadi Kalau tadi Keliatannya gak enak gitu Lu udah nanya Ke Selin Selinnya respon Dan lu cuekin gitu Jadi gak Gimana gitu Parah emang Parah ya Ya kayaknya sel aja lah Iya harusnya Ya Yono apa Lu harusnya siapin juga Buat orang yang lo pancing Kalau ngejawab ya lo siapin Satu dua Tektokan gitu Siap Gak usah Kayak gak ngargain orang Iya jatuhnya kayak Etitude ya Etitude ya Jatuhnya kayak etitude ya Etitude Cing Etitude sih kan Kak Selin Yang salah gue kan Enggak Kak Selin bener Kak Selin bener Yono salah Emang Kak Selin disiapin juga Apasanya disiapin lagi Selin jawab Jadi Enak Ngeliatnya enak Kalau tadi kan Selinnya udah ngerespon Lu nya Malah lanjut aja Iya gak Etitude ya Suasanya jadi awkward Semakin Ini penonton Jadi pada diem Amerahnya jadi pada males Produser udah pada pulang Maksudnya kenapa gak ditanggepin Apa lo benci sama Selin Enggak bang Karena itu tadi Obloh apa Gak tau bang Emang kenapa Gak mau jawab ditanya Astaga Tiga yes pun Kalau Etitude Enggak sih kayaknya Iya Pertimbangin sih Cing Iya Kalau gue No gue Belum gue Lu gimana hip Gue udahlah Hip Hip Terus win Set Set Lo kalau gue pulang Di sini hip Gitu Kerjaan gue ini doang Banyak ada jawin Ada wira bisa langsung turun Nge host Iya iya Oke Yono Yono Selamat Selamat Mendapatkan Golden Ticket Yono Bakri Dengan tampilan ada-adanya Dia berhasil Mau pulang Satu buah Golden Ticket Dibetan 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 Dibetan